Teman, ini dia tempat pembuatan Mi Putih alias Mi So'um. Kecamatan Tunggung, Kabupaten Klaten, tepatnya di Desa Wulut, dikenal sebagai sentra pembuatan Mi So'um teman. Salah satunya milik Budi Muli. Langsung aja Pati Arennya masukkan ke dalam bak teman. Biar Mbak Caca langsung mengaduknya. Proses mengaduk ini agar Pati yang menggumpal dapat terurai kembali sehingga menjadi lebih lembut. Seperti ini teman jadinya. Kemudian dipindahkan ke bak yang lebih kecil untuk diaduk menjadi adonan dengan takaran yang pas. Pati Aren diaduk merata berulang sampai gumpalan Pati larut dalam air. Kemudian cairan Pati dimasak ke dalam air panas di atas panci besar. Tak perlu waktu lama. Pati Aren langsung matang dan bisa dituangkan ke dalam cetakan. Hati-hati yang menunggalkannya jangan sampai tumpah. Karena adonan Pati Aren ini panas sekali maka dari itu biar peman saja yang mengerjakannya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya karena ini bagian terunik dalam membuat mie sohun yaitu bagian mencetaknya. Lihat pada lubang-lubang kecil di bagian bawah. Adonan Pati Arennya berubah menjadi mie putih yang panjang sekali. Proses pencetakan ini harus cepat teman. Jadi kita harus cepat juga memasukkan wadah sengnya. Mie yang keluar seperti tali putih ini langsung rapi di wadah seng. Selanjutnya dijemur di pelataran. Lihat begitu luas sekali ya tempat penjemuran mie sohun ini. Biasanya mie dijemur seharian. Mie yang sudah kering kemudian diangkat. Mie kemudian disatukan ke dalam salah satu wadah seng. Supaya mie yang diatasnya tidak jatuh ke tanah. Mie sohun yang telah kering terlihat menjadi putih transparan dan kaku. Sebelum dijual, mie sohun harus dirapikan terlebih dahulu. Mie dibentuk menjadi ikatan kecil. Kemudian ditimbang. Setiap untayan beratnya 3 ons atau 300 gram. Biasanya kuda menjualnya 4.800 rupiah saja. Lang kuncik ini nanti. Laratin mbak. Ada-ada aja tingkah kalian ini. Hihihi